Intro Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Vino Haki Gaming Channel Saya Bang Ocak Dan kali ini kita akan lanjutkan lagi Perjalanan kita di Assassin's Creed Sebelum kita mulai teman-teman Seperti biasa buat yang baru pertama gabung Jangan lupa subscribe Nyalakan like dan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya Jadi kalau ada video terbaru dari channel ini Teman-teman gak akan ketinggalan Oke akan kita lanjut langsung ya Oke teman-teman di video sebelumnya Kita udah berhasil ngelain robet Dan kita balik lagi di laborat Ke Animus Coba kita cek-cek sebentar Kita ngobrol sama Lucy You mentioned the desert Do you think They sent a team there but the place was deserted I don't know where your parents are And I can't promise they're still alive Parents But I think they got away Thanks Thanks for checking It's not as bad as it seems What are you talking about? They just killed Literally killed My only chance of getting out of here And then I find out the assassins are all but destroyed And Christ I still don't know what these people are planning But I do know they plan to kill me when they're done I'm screwed Okay what do you want me to do Just try and have a little faith Little faith kok ke situ kamera Have faith Have faith Yeah have faith Yeah You're gonna need the energy Ayo mau kemana Ayo gak bisa lewat Ayo gak bisa lewat Ayo sana lewat Kita bisa Bisa cek-cek gak Kita kan belum pernah liat cek-cek kayak gini nih Coba Bisa gak ini laptop dipakai gitu loh Uwes lah Suruh tidur yus Tidur dulu lah Yuk tidur dulu Bangun Bangun Even earlier than usual Doc I'd like to get this over with as quickly as possible If you say so Don't be so glum Mr. Miles Today is a historic day One that will be remembered for years to come Remember by some of us anyway Yuk jalan sana yuk Oh iya kemarin pas kita ngalahin si Robert Si Robert ngasih tau kita yuk Kalau Katanya Al-Mu'alim itu juga Berkhianat yuk Dia Mengkhianati si Robert juga Ini suruh kemana lagi Kesini enggak Mungkin ke Animus lagi deh Coba kita balik ke Animus yuk Oke Maaf yuk Bangun Saya lagi agak-agak pilek Latest memory deh Kita kembali ke Masyaf Mereka menyerang lagi Mereka menyerang jalan Mereka menyerang jalan Apa yang kamu bercakap? Menyerang jalan Berbicara dengan senang Itu hanya apa yang Tuhan menunjukkan Ini adalah benar Kamu sudah kehilangan jalan Kamu juga akan menyerang jalan jalan Atau kamu akan meninggalkan jalan Jadi Tuhan mengintipkan Itu adalah Al-Mu'alam bukan? Apa yang dia lakukan untukmu? Bagaimana kalau emas Kayaknya benar nih Al-Mu'alim berkhianat Kita coba cek yuk Langsung kita menuju ke itu yuk Ke atas yuk ini kenapa suasananya jadi horror ini mereka semua kenapa only speak master only speak master almu alim gitu maksudnya oh oh kenapa waduh wah bahaya ini bahaya ini eh weh sabar toh sabar 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 nyol eh eh dan keroyokan gitu waduh 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 keroyokan sukanya mereka tuh keroyokan kalo tinggal dua gak waduh 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 datang lagi waduh 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 banyak banget wah bahaya ini bahaya ini waduh 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 Mana Malik? Di sini? Oh iya, ke sini. Dibantu sama Malik. Nah, iya. Kau mencari waktu yang baik untuk datang. Seperti itu. Menjaga dirimu, teman-teman. Al-Mualim telah menyerahkan kami. Ya. Menyerahkan templari juga. Bagaimana kau tahu? Setelah kita berbicara, aku kembali ke ruang di bawah templi Solomon. Robert telah menikmati jurnal. Menyikmati pahamnya dengan kata-kataan. Apa yang aku baca di sana membuka hatiku. Tapi itu juga membuka mataku. Kau benar, Altair. Selama-lamanya, Master telah menggunakan kami. Kau tidak mencari untuk melindungi al-Mualim, tetapi menghubungkannya kepada dia. Dia harus berhenti. Berhati-hati, Malik. Apa yang dia lakukan kepada orang lain, dia akan lakukan kepada kami, jika kemungkinan. Dia harus tinggal di tempat kita. Apa yang kau akan lakukan? Tidak. 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 Dia sudah nikmati national teman mereka. Tidak. Tidak. Dia memiliki następanan kredi itu tidak berarti kami juga. Tidak. Tidak akan melakukan yang lain juga. Ia harus mecah anywhere suka. Di kesayangan dan selamat, teman-teman. Tidak, teman-teman. Tidak akan menimu kita berdua. oke kita langsung nyari almualim ya kesini kayaknya ini pintu masuk jadi kita tuh dimanfaatin sama almualim waduh almualim tuh ingin menguasai holy land juga jadi kita dimanfaatkan oleh dia agar keinginannya almualim tuh lebih cepat tercapai untuk menguasai holy land oh oh iya buntan buntan kok rame sekali buntan aduh gak bisa lewat buntan buntan wuh di belakang kebuka mana almualim wups oke oh pintunya tertutup disini po si almualim mana kamu oh oh apa yang terjadi oh bener dia udah megang part of eden student student return hmm i've never been one to run never been one to listen either oh i still live because of it what will i do with you let me go oh altair i hear the hatred in your voice oh itu let you go that would be unwise why are you doing this i've found proof proof of what bukti apa but nothing is true and everything is permitted come destroy the betrayer waduh leh mereka hidup semua lagi waduh 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 hidup semua huh waduh tahan lari dong waduh 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 dikeroyok waduh mau ngapain kamu mau ngapain kamu mau ngapain kamu mau ngapain kamu aduh waduh dipukul bangun 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 yuk waduh dilempar dilempar lagi hah hmm ngapain kamu hmm hmm tinggal satu kamu tinggal satu sini sini tinggal satu hmm 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 kamu tinggal sendirian kamu tinggal sendirian kamu tinggal sendirian sini kamu tinggal sendirian mana lagi mana lagi hah waduh where are you afraid I have stood before a thousand men all of them superior to you and all of them dead by my hand hmm I am not afraid wah kayaknya kita lawan almo alim nih what could I possibly hear look at the power I command wow jadi banyak dia jadi banyak lagi-lagi jadi banyak mana yang asli nggak kelihatan mana yang asli mana yang asli ini waduh waduh dipukul sukanya main keroyokan kelihatan hmm mana yang asli mana yang asli waduh waduh dipukul lagi eh nggak didorong lagi masih banyak hmm waduh waduh dilempar lagi dilempar-lempar hmm waduh kuat ini yang ini hmm hmm tinggal tiga aduh ting sini maju 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 satu-satu kalau berani jangan keroyokan hmm tinggal dua tinggal satu huh uh hilang waduh no kata with well I've never been much good at sharing you won't succeed others will find the strength to stand against you hmm ah and this is why so long as men maintain free will there can be no peace I killed the last man who spoke as such bold words boy but just words then let Saya pergi. Saya akan menyebutkan perkara. Hahaha! Beritahu saya, Master. Kenapa kamu tidak membuat saya seperti orang lain? Kenapa saya mempunyai pikiran saya? Siapa kamu dan apa yang kamu lakukan... ...sangat terlalu berhubungan. Untuk menjelaskan kamu salah satu akan menjelaskan saya salah satu. Dan mereka templari harus mati. Tapi benar-benar itu, saya mencoba. Dalam pengetahuan saya, ketika saya menunjukkan kemahiran... ...tapi kamu bukan seperti orang lain. Kamu menjelaskan alusia. Alusia? Itu saja yang dia lakukan. Ini kemahiran templari. Ini kemahiran di Eden. Ini kata-kata Tuhan. Kamu memahami sekarang? Ketika sejati-jati-jati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati-ati. Tapi ini... Ilusia! All of them! Apa yang kamu lakukan bukanlah ilusia. Untuk membuat orang-orang mengikuti kamu, demi mereka. Ini lebih kemahiran dari Fantoms yang Saracens dan Crusaders mengikuti sekarang? Esa kata-kata-kata yang menjelaskan dari dunia ini... ...yang mereka bisa menghormati satu sama lain dalam nama mereka? Mereka hidup dalam hal-hal yang sudah dihormati. Saya hanya memberi mereka lain. Yang yang membutuhkan lebih banyak darah. Mereka memilihkan mereka. Orang mereka memilih mereka. Selain dari yang tercaya di convert atau heretic? Itu tidak betul. Dan sekarang kemudian logic mempunyai kamu. Di mana yang kamu mempunyai emosi. Dan kemudian kamu mempunyai emosi. Saya mempunyai. Apa yang harus dilakukan? Anda tidak akan mengikut saya dan saya tidak bisa mempercayakan kamu. Dan kamu mempunyai ini kemahiran. Jadi, kita berada di dalam hal-hal-hal. Tidak. Kita berada di akhir. Saya akan menghormati kamu, Altair. Kamu akan menghormati saya? Anda adalah anak-anak yang terbaik. Benar? Hei. 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 lagi saya bilang. Hei. Kamu berani berani tatarnya? Ya. Hei. Ke-kephこんにちは. Hei. 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 lari kemana kamu Oh di bawah di bawah di bawah di bawah di bawah sini Aduh Aduh hampir kau hampir kau tibetan ini kemah seheter so it seems anda lihat Ayo, pergi dan menyebutkan hargamu. Kau menyerang api di tanganmu, orang tua. Tidak. Mereka harus diseluruhkan. Diseluruhkan satu-satunya yang mencapai selesai dan menciptakan keselamatan benar? Tidak. Kemudian aku akan. Kami akan lihat tentang itu. Aku menyebutkan hati saya untuk mengetahui kebijakan, dan untuk mengetahui kematian dan kematian. Tuh, itu part of Eden-nya. Coba. Bisa diambil enggak? Enggak bisa. Eh, apa ini? Wuduh. Cain-cain part of Eden enggak cuma satu nih. Tersebar. Nyebar dimana-mana ini. Aku... Aku tidak bisa. Ya, kamu bisa, Altair. Jangan lupa. Almu'alim sudah tewas. Terus? Sudah selesai berarti ini? Hmm... Kita sudah mengetahui! Balik. Duh. Tahu-tahu. Kita sudah kembali. Tahu-tahu. Well? We've got the map. How many? At least half a dozen. We don't need them all. We should assume some amount of decay. I can't imagine they'll all still be functioning. At least two appear to reside on landmasses that no longer exist. We'll dispatch teams to each site and determine viability. We only need one, after all. What about the rest? Collect them. Let's not leave anything to chance. Last thing we need is some damn survivor making trouble for us in the new world. And the assassin? We have what we need. Kill them. Wait. You know how these things work? I doubt we'll be able to walk right in. What's your point? We might need him. His memories. I'd recommend we hold him until we have confirmation that there aren't any surprise that he's waiting for us at the city. This is a waste of time. You said it yourself. We shouldn't leave anything to chance. Very well. I'm sure we have no further need of him. Then kill him. Fine. Stop undermining my authority. I just saved your ass. Let's go. We've got a lot of work to do. Don't get too comfortable, Mr. Miles. We'll be back for you soon enough. What the hell is that? Let's go. What the hell is that? 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 Sini ada logor juga nih. Wow. Wow. Darah. Sebelum kita tuh ada yang lain. Selesai teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Akhirnya game Assassin's Creed pertama kita udah selesai ya. Mungkin disini Bang Ocha sedikit akan bercerita ya. Mungkin tentang Assassin's Creed yang pertama ini ya. Jadi Assassin's Creed ini itu terjadi di pada saat perang salib ketiga ya. Itu pada abad ke-12 kalau gak salah. Jadi kita itu berperan sebagai Altair. Dimana memorinya itu diakses oleh si Desmond Miles. Desmond Miles ini jadi berasal dari masa depan. Diakses melalui alat namanya Animus gitu. Nah kalau memorinya Altair ini itu sebenarnya adalah memori nenek moyangnya si Desmond Miles gitu. Dan Altair sendiri itu diberi tugas. Diberi tugas oleh Al-Mualim. Jadi Al-Mualim itu adalah pemimpin dari klan Assassin's. Itu untuk membunuh 9 target. Dimana menurut Altair itu adalah merupakan anggota Templar. Dan 9 target itu merupakan tokoh-tokoh penting pada saat itu. Itu berkuasa di 3 kota. Jadi di Akrit, Jerusalem, dan Damascus gitu. Nah jadi orang-orang itu ada Tamir, kemudian Garnier, Talal, terus kemudian Abul Nakut kalau gak salah namanya agak susah. William, terus kemudian kalau setelah William itu Majedin. Majedin, si Brent, Jubair, dan terakhir si Robert gitu. Nah kemudian Templar sendiri merupakan dari sekumpulan-sekumpulan orang-orang yang menganut sebuah agama waktu itu, agama Kristen waktu itu dibentuk di Yerusalem. Setelah Perang Salib pertama gitu. Jadi dibentuk untuk menjaga invasi kaum muslim. Waktu itu kan karena Perang Salib itu perang antar dua agama kan. Mungkin kalau teman-teman ingin lebih detail, bisa cari di Google juga bisa deh. Nah kemudian setelah kita akhirnya mengalahkan si Robert. Jadi ternyata kita tahu bahwa sebenarnya Al-Mualim sendiri juga dia ingin menguasai Holy Land. Pada saat itu Holy Land itu disebut sebagai Jerusalem ya. Jadi di awal video kita sudah tahu ya. Jadi si Al-Mualim itu sudah menguasai Part of Eden. Part of Eden itu merupakan artefak yang punya kekuatan. Jadi bisa mengontrol manusia. Terus kemudian membangkitkan yang sudah meninggal. Seperti yang teman-teman tadi lihat ya. Jadi dia bisa menggandakan diri tahu-tahu gitu. Nah itu bagi siapa saja yang memegang Part of Eden dia akan memiliki kekuatan itu. Jadi sangat-sangat berbahaya kalau jatuh ke tangan yang salah. Kita ternyata dimanfaatkan oleh Al-Mualim untuk membunuh ke sembilan anggota itu. Karena dianggap oleh Al-Mualim sendiri ke sembilan orang itu akan menjadi hambatan. Mungkin akan menjadi ancaman buat dia untuk menguasai Holy Land. Dan ketika nanti Al-Mualim sudah menguasai Holy Land. Ke sembilan orang tersebut akan menjadi ancaman buat dia. Makanya dia memanfaatkan Al-Tair untuk membunuh mereka semua. Nah ternyata di akhir-akhirnya. Sepertinya Part of Eden itu tidak hanya satu teman-teman. Tapi tersebar di seluruh bagian penjuru dunia. Dan itu mungkin akan berlanjut di seri Assassin's Creed selanjutnya gitu. Oke mungkin itu ya sedikit cerita inti tentang game Assassin's Creed pertama ini ya. Gimana teman-teman? Seru kan gamenya kan? Oke sebelumnya Bang Oca mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dari part pertama. Dari part pertama sampai part terakhir Assassin's Creed pertama ini. Yang udah setia nontonin Bang Oca ya. Kita akan lanjut mungkin kita akan cari game lain. Atau mungkin kita lanjut ke Assassin's Creed 2 ya. Enaknya gimana? Coba komen menurut teman-teman enaknya gimana? Oke sekian untuk part kali ini. Mohon maaf kalau Bang Oca ada kekurangan ya teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Buat yang baru pertama gabung jangan lupa subscribe. Dan kalau perlu di-share videonya. Jadi makin banyak yang tahu tentang channel ini. Oke kita akan lanjut lagi di game-game yang lain. Oke teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Peace.